Halo guys, balik lagi dengan saya di channel Iki BT Oke bos ya, jadi kali ini saya mau bahas beberapa firing Commandant Cavalry yang jadi favorit di KVK Sok Jadi kalau misalkan kalian tuh sudah main di KVK Sok atau kalian belum main di KVK Sok tapi sering nonton KVK Sok Itu kalian pasti bakal sering banget liat Commandant Cavalry, Piring Cavalry yang itu-itu aja Bahkan hampir Commandant Cavalry tipe lain tuh gak ada coy Jarang banget, sambil contoh kayak saya ini guys ya Saya ini di KVK Sok itu masih pake Commandant Cavalry GK Nah GK ini kalau kalian lihat di KVK Sok itu hampir gak ada coy ya Di KVK kemarin aja kayaknya hampir gak ada sih coy Yang pake cuma saya sendiri kayaknya, kayaknya sih coy ya Oke jadi sekarang ini makanya saya akan bahas beberapa Commandant Cavalry, Piring Cavalry itu yang sering banget dipake di KVK Sok Jadi favorit lah Oke jadi yang pertama dan paling sering banget ditemukan entah itu dijadikan rally atau battlefield Commandant Xiangyu Neski Jadi Commandant ini tuh sebenarnya Commandant Cavalry baru ya Setelah Commandant Xiangyu ini rilis itu belum ada rilis Commandant Cavalry baru Dan sebenarnya memang untuk Commandant Xiangyu ini tuh termasuk Commandant tipe DPS ya Yang damage-nya itu memang bener-bener sakit Tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan dia tuh defense-nya gak ada coy ya Mirip-mirip 11-12 kayak GK Cuma GK itu full defense ya, eh full attack ya maksudnya, full damage Bahkan gak ada pengurangan defense musuh kalau GK Tapi kalau ini masih ada pengurangan defense musuh Selebihnya damage guys ya untuk Xiangyu Tapi sebenarnya kalau diperhatikan ya skill dari Xiangyu sama pasifnya itu ya Skill aktif sama pasifnya Xiangyu itu kayak gak beda jauh dari GK lah Cuma memang Xiangyu itu lebih ini ya, lebih sakit Dan tipe skillnya itu area coy Oke disini untuk skill satunya Memberikan damage langsung ke hingga 3 target dalam area kerucut terhadap depan Damage faktor 900 Ke hingga 3 target guys ya Damage yang diberikan ke tiap target diturunkan sebesar 25% untuk tiap target tambahan Target yang berhasil dikenai juga mengalami 10% penurunan pertahanan selama 3 detik Perhatiin jauh upgrade faktor damage langsungnya 1700 Pengurangan defense-nya 30% Nah ini, ini yang membedakan Xiangyu dengan GK guys ya Sebenarnya sama-sama tipe damage gitu Cuma kalau Xiangyu itu ada pengurangan defense-nya sampai 30% coy ya Dan pengurangan defense ini bukan peluang guys ya Dia gak pake peluang Tapi ya memang bener-bener langsung ngurangin defense-nya 30% Oke skill pasif Unit kevlari yang dipimpin komandan ini dapat 20% peningkatan serangan Dan 3% peningkatan kecepatan berjalan Saat diserang, mereka punya 20% peluang dapat 5% kecepatan berjalan 3 detik Efek ini bisa dipicu sekali tiap 5 detik Bonus attack cavalry-nya 40% coy Bonus attack cavalry-nya 40% loh ya Ini skill pasif Saat menyerang benteng pertahanan atau kota gubernur Pasukan yang dipimpin oleh komandan ini dapat 1% peningkatan damage Dan serangan normal punya 10% peluang beri damage langsung tambahan Damage faktor 200 Yang bisa dipicu sekali tiap 3 detik Bonus damage 5% Saat di peta, biaya skill aktif diturunkan sebesar 10 rage Setelah Xiangyu menggunakan skill aktifnya Pasukannya akan mendapatkan 1 stack damage cavalry plus 1% Dan kecepatan berjalan min 10% selama 10 detik 1 stack akan diperoleh lagi jika mereka dikepung Efek ini bisa stack up hingga 6 kali Damage cavalry-nya 5% coy Nah ini untuk skill expertise-nya Pasukan yang dipimpin oleh komandan ini memberi ekstra 10% skill damage Saat pasukan telah mendapatkan rage buff selama lebih dari 1 giliran Skill damage mereka akan meningkat 10% selama 3 detik Efek ini bisa dipicu sekali tiap 5 detik Nah ini kalau kalian perhatikan dari tadi saya baca skill aktif sama skill pasifnya guys ya Hampir keseluruhannya itu damage coy ya Ini faktor damage langsung 1.700 Ini bonus attack cavalry 40% Bonus damage Reduksi persyaratan ragi sama bonus damage cavalry itu Hampir semuanya itu damage coy Cuma yang ini aja ada pengurangan defense 30% Sebenarnya itu kayak gak beda jauh dengan GK sih coy Mirip-mirip lah Nah ini GK guys ya Faktor damage langsung 1.700 Ada reduksi persyaratan ragi sama Tadi siangnya juga ada guys ya Bonus damage 30% ya sama Tadi juga ada bonus damage ya guys ya sebentar Siangnya itu ada bonus damage juga deh Siang yu Oh bonusnya ada ada bonus attack cavalry guys ya Beda-beda tipis lah guys ya Bonus attack cavalrynya 40% Kalau yang ini GK ini bonus damage 30% guys ya Nah ini 30% Bonus damage skillnya juga 30% Ragepuli juga ada 25% Tadi juga siang yu ada guys ya Ragepuli Nah ekspertisnya aja yang beda Sebenarnya kalau diperhatikan itu kayak Siang yu itu mirip-mirip kayak GK sih coy ya Cuma perbedaan paling mencolok antara siang yu sama GK Pertama GK ini gak ada skill pengurangan defense musuh Jadi walaupun sebenarnya damagenya itu kayak gak beda jauh dengan siang yu Tapi karena gak ada pengurangan defense Jadi kayak berbeda gitu loh Kalau cuma dila dari skill itu kayak sebenarnya sama aja gitu Gak beda jauh lah Tapi perbedaannya itu Kalau di siang yu ada pengurangan defense musuh Makanya damagenya jadi sakit coy ya 30% lagi pengurangannya itu Eh pengurangan damage lagi Pengurangan defense gak sih ya maksudnya Pengurangan defense musuh 30% makanya jadi sakit coy Kemudian kalau untuk siang yu itu dia damagenya area Skillnya area Sedangkan untuk GK itu dia single target coy ya Padahal sebenarnya gak beda jauh Tapi kelebihannya disini karena pengurangan defensenya 30% itu yang luar biasa sih guys ya Kalian mencret-mencret gitu Kalau misalnya ketemu siang yu di lapangan Terus 1 vs 1 coy ya Apalagi firing siang yunya itu nevsky Waduh gila coy Sakit banget luar biasa sakitnya anjir Oke next selanjutnya Komandan Atila Komandan Atila ini sebenarnya sudah cukup lama sih ya Releasenya itu sudah cukup lama Kalau gak salah waktu pertama kali release KVK KVK terang gelap deh kayaknya guys ya Kayaknya sih KVK 4 deh terang gelap Kalau gak salah sih coy ya Sorry kalau saya salah ya Soalnya sudah lama banget Ini komandan sudah lama banget lah releasenya Tapi sampai saat ini coy Komandan ini tuh masih banyak banget yang pake di KVK Sok Walaupun sebenarnya sekarang tuh sudah mulai terin ya Tergantikan oleh siang yu nevsky Tapi sebenarnya guys ya Komandan Atila ini Itu masih the best kali kalian pake di KVK Sok Entah itu kalian mau pake rally Atau kalian pake battlefield Siang yu juga sebenarnya bagus guys ya Bagus juga dipake buat rally guys ya Nah untuk Atila ini entah kalian mau pake di rally Atau kalian pake di battlefield Itu tetep bagus coy ya Berbeda dengan siang yu Kalau siang yu itu kan lebih ke arah damage guys ya Dia tuh kayak DPS gitu loh Damage per second Jadi kayak memang bener-bener Damagenya tuh sakit banget Nah sedangkan untuk Atila ini Damagenya tuh di normal attack ya Normal attacknya tuh sakit banget Plus Dia ini salah satu komandan cavalry Yang damage counter attacknya itu tinggi coy ya Kalian pernah gak ini di KVK Sok ya Ngeroyok Atila Takeda Yang bawa troops 400 ribu Tapi malah kalian yang bonyok Itu karena damage counter attacknya sakit coy Saya pernah ya dulu waktu ketemu Kingdom 14-12 Kalau gak salah di KVK ya Itu waktu ada babak TC Dia di 14-12 guys ya Kita kroyok malah kita yang mencret anjir Jadi disini kita bakal lihat untuk skill satunya dulu Selama 4 detik berikutnya Serangan normal dan serangan balasan pasukan Yang dipimpin oleh kemandan ini Memberikan 10% peningkatan damage Dan serangan normal punya 50% peluang Untuk menurunkan serangan target Sebesar 20% selama 2 detik Bisa dipicu sekali setiap 2 detik Gila Dia ini sih guys ya Peluang dipicunya itu 2 kali Eh 1 kali setiap 2 detik gitu Jadi cepet banget ya Dan penurunan serangan targetnya itu 50% Jadi kemungkinan munculnya itu Bakal tinggi guys ya Perhatiin jauh upgrade Bonus damage normal attack 30% Bonus damage counter attack 30% Pengurangan serangan musuh 50% Jadi kemandan ini guys ya Attila ini sebenernya kalian Kalau pakai buat battlefield Itu mantap coy ya Entah itu kalian mau duetin sama Takeda Jadi Takeda itu kayak Pasangan sejatinya Attila sih ya Tapi selain kalian duetin dengan Attila Eh Takeda Bisa juga kalian duetin dengan Nevsky Jadi Nevsky ini salah satu kemandan cavalry Yang kalau diduetin dengan siapa saja itu Kayak cocok-cocok aja gitu loh Kalau kalian pakai buat battlefield Kalian kroyok Attila coy Wah gila itu sakit coy ya Damage counter attack sakit Terus pengurangan serangan musuhnya juga Besar ya 50% coy Skill pasif saat menyerang benteng pertahanan atau kota Pasukan yang dipimpin oleh kemandan ini memberikan 1% peningkatan damage Dan punya 10% peluang tiap giliran Untuk menurunkan pertahanan pasukan garisan musuh sebesar 5% selama 3 detik Pengurangan defense nya bisa sampai 25% guys ya Bonus damage nya 5% Pasukan yang dipimpin oleh kemandan ini menerima 3% lebih sedikit skill damage Dan memberikan 30% penurunan skill damage Pada waktu yang sama unit cavalry mendapatkan 3% peningkatan kecepatan berjalan Dan 20% peningkatan serangan Reduksi damage skill diterima 15% coy Bonus attack cavalry nya 40% Saat pasukan yang dipimpin oleh kemandan ini hanya terdiri dari cavalry Serangan normal mereka punya peluang untuk meningkatkan semua damage selama 2 giliran Punya 25% peluang untuk meningkat sebesar 25% Dan 25% peluang untuk meningkat sebesar 50% coy Bonus damage peluang 25% 50% Bonus damage peluang 25% itu 100% Ini kalau misalkan peluangnya sampai aktif Peluang 25% sampai aktif Itu damage nya bakal meningkat 100% coy Kalian gila sakit sih coy ini sumpah Sebenernya ini komandan tuh kayak Kalau kita perhatikan dari skill-skillnya Skill aktif skill pasif ya Atila tuh salah satu komandan cavalry yang sebenernya tuh kayak OP gitu Kalian baca-baca lagi aja skillnya Atila coy ya Skill ini guys ya expertise Pasukannya dipimpin oleh Atila kebal terhadap semua efek silence Efek silence itu membuat pasukan target tidak bisa menggunakan skill aktif mereka kayak ini guys ya Kayak Guan Yu itu loh Jadi kalau misalkan kalian kena skillnya Guan Yu Itu kan ada efek silence nya ya Nah komandan kalian tuh gak bisa ngasih ini sih Gak bisa mengaktifkan skill aktif guys ya Itu efek silence Saat pasukan yang punya kurang dari 50% unit yang tersisa Serangan normal terhadapnya memberikan 20% peningkatan damage Setelah meninggalkan pertempuran Kecepatan berjalan meningkat sebesar 50% selama 3 detik Gila itu guys ya Sebenernya kalian kalau baca-baca lagi skill expertise nya Atila ini Itu kayak OP juga coy ya Bahkan sampai sekarang pun Atila Takeda ini menurut saya itu masih sangat OP sekali sih ya Sebenernya bukan gak mesti harus dipasangin sama Takeda sih ya Kalian bisa pasangin juga dengan Netski Oke jadi tadi kan kenapa saya bilang kayak Dibandingkan Siang Yu saya lebih milih Atila Jadi gini guys ya Memang kalau untuk Atila ini Damage skillnya dia bukan area guys ya Beda dengan Siang Yu yang area Dia bisa ngenakan 3 target Tapi kelebihannya Atila ini Dia ada damage counter attack 30% Dan damage counter attack ini tuh Tidak dibatasi guys ya Misalkan yang ngeroyok kalian Kalian ini misalkan pakai Atila ya Atila Nevsky atau Atila Takeda Terus kalian dikroyok 15 orang Atau dikroyok 20 orang Itu semuanya 20 orang itu Kena damage counter attack 30% Jadi gak ada pembatasan guys ya Ini kelebihannya Jadi sebenernya walaupun Atila ini Skillnya itu bukan skill area Tapi karena ada damage counter attack nya itu Jadi kayak berasa area juga coy ya Jadi orang yang nyerang kalian juga Itu ya kena damage 30% Ini salah satu kelebihannya Atila guys ya Kelebihan lainnya ya Kelebihan lainnya itu ada di skill expertise nya Dia kebal terhadap efek silence Jadi kalau misalkan Atila ini Ketemu komandan-komandan yang skill Punya skill silence Sambil contoh misalkan kayak Guan Yu Itu bakal gak aktif coy ya Percuma aja gitu Punya skill silence Tapi begitu ketemu sama Atila Efek skill silence nya itu gak aktif coy ya Ini salah satu ini sih guys ya Salah satu kelebihan dari Atila coy Oke selanjutnya coy ya Komandan cavalry yang jadi favorit di cafe kasok Komandan Saladin Komandan Saladin ini juga itu salah satu Komandan cavalry yang kalian bakal sering banget Nemuin di cafe kasok Sering banget Memberikan damage langsung Damage factor 1400 kepada target Kemudian mengurangi kecepatan berjalannya sebesar 30% Dan efek kesembuhan yang diterima sebesar 40% Selama 5 detik berikutnya Faktor damage langsung 1400 Pengurangan kecepatan berjalan 30% Pengurangan efek healing 40% coy Dan komandan ini juga sebenernya bisa dipakai buat conquering ya Tapi ada beberapa alasan Kenapa komandan ini tuh jarang banget dipakai buat rally Nanti saya bakal jelaskan guys ya Skill pasifnya Unit cavalry yang dipimpin oleh komandan ini Mendapatkan 8% peningkatan serangan 8% peningkatan pertahanan Dan 1% peningkatan kecepatan berjalan Bonus pertahanan cavalry 20% Bonus attack cavalry 20% Bonus kecepatan berjalan cavalry 5% Bonus pertahanan cavalry 20% coy Jadi ini komandan sebenernya termasuk salah satu komandan cavalry yang cukup tebal coy ya Pasukan yang dipimpin oleh komandan ini menerima 10% penurunan skill damage Dan 8% penurunan damage serangan balasan Reduksi damage skill diterima 30% Reduksi damage counter attack diterima 20% Nah sebenernya salah satu alasan kenapa komandan Saladin itu sering banget dipakai di cafe kasok itu karena skill pasif ini guys ya Reduksi damage skill diterima 30% sama reduksi damage counter attack diterima 20% Karena kalian kalau main di cafe kasok itu sering banget ketemu komandan-komandan yang skill aktifnya itu sakit banget coy Saya ambil contoh salah satunya ya si yang yu Terus ada lagi komandan-komandan cavalry eh komandan archer yang skill damage nya juga itu sakit Nah komandan Saladin ini dia bisa ngereduksi damage skill yang diterima itu sebesar 30% Jadi ya cukup sebenernya cukup tebal juga sih guys ya makanya sering banget dipakai di cafe kasok Pasukan yang dipimpin oleh kemandan ini memberikan 3% peningkatan damage ke garison saat menyerang kota Namun mereka tidak dapat menjara SDA dari kota tersebut Bonus damage 15% Nah jadi sebenernya guys ya Saladin ini selain sering banget dipakai di battlefield Ini juga bisa dipakai buat rally kota Cuma sayangnya coy ya sayangnya ini guys ya Gak bisa menjara SDA Pilihannya gini guys ya Kalau saya pribadi ya daripada Saladin mending upgrade siang yu atau atila sih guys ya Pilihannya gitu Karena untuk siang yu atila kalian mau pakai battlefield juga bisa Rally kota bisa rally garison juga bisa Kalau untuk rally kota sih ya Kebanyakan orang-orang pasti milihnya untuk menjara SDA sih guys ya Kebanyakan guys ya menjara SDA gitu Nah sedangkan kalau misalnya kita sekarang buat nge-rally kota itu gak bisa dapat SDA Ya jadinya kayak sia-sia gitu ya Walaupun sebenernya bisa kita akal-akalin sih coy ya Jadi untuk rally-nya tuh Saladin buat mengurangi pasukannya aja sih Pasukan kota musuh gitu Kalau misalkan pasukan kota musuh sudah berkurang kita bisa hajar pakai growback Sebenernya bisa pakai cara seperti itu Cuma kan lebih bagus kalau misalkan dari rally pertama ketika tembus Itu langsung dapat SDA juga kan lebih bagus coy Cuma kalau Saladin itu gak bisa menjara SDA Mungkin kalian yang ini guys ya Yang belum tahu histori dari Saladin itu bagaimana Kalian bisa cek guys ya di google Kalian cari riwayatnya guys ya Itu ada hubungannya ya dengan skill ini Kenapa Saladin disini itu gak bisa menjara SDA dari kota Skill expertise-nya Memberikan damage langsung, damage faktor 1700 kepada target Kemudian mengurangi kecepatan berjalannya sebesar 50% Dan efek kesembuhan yang diterima sebesar 50% selama 5 detik berikutnya Tuh sebenernya tuh kayak efek healing yang bisa dikurangi sama Saladin tuh besar guys ya 50% Cuma kenapa jarang banget dipakai buat rally garison guys ya Apalagi kayak model kapten garison musuh itu kayak Zenobia YSS gitu Itu kan healingnya termasuk besar guys ya Tapi orang-orang jarang banget pake Saladin Bahkan gak ada yang pake Saladin buat ngerally Zenobia YSS guys ya Jadi penjelasannya gini guys ya Memang Saladin itu bisa ngurangin efek healing sampai 50% guys ya Di ini di expertise-nya Cuma kekurangan lainnya Walaupun dia bisa ngurangi efek healing yang besar Damage-nya itu kecil coy Jujur aja damagenya kecil Dibandingkan dengan Attila Samoneski Itu kayak Saladin masih di bawahnya sih coy ya Kalau kalian bisa lagi lah baca-baca untuk ini guys ya Skill passive sama skill aktifnya Dia lebih ke arah ini saja sih guys ya Lebih ke arah Lebih tebal dibandingkan Cavalry yang lain gitu Tapi untuk damage dia masih kalah dengan Komandan Cavalry yang lain Bahkan sebenarnya kalau dibandingkan dengan Attila jauh sih coy ya Lebih bagus Attila sih kalau menurut saya sih guys ya Tapi walaupun seperti itu Saladin ini masih jadi komandan pilihan sih guys ya Di Cafe Kasok Masih jadi favorit lah Kalian bakal nemu sering banget nemu Saladin ini di Cafe Kasok Karena Saladin ini salah satu komandan Cavalry yang Defense-nya lumayan coy ya Dibandingkan dengan yang lainnya gitu Damagenya ada defense-nya juga lumayan Beda dengan GK coy ya Kalau GK itu damage doang Defense gak ada gitu Bahkan untuk pengurangan defense musuh juga gak ada coy ya Oke bos ya Jadi itu dia komandan-komandan Cavalry terfavorit di Cafe Kasok Kalian kalau main di Cafe Kasok Itu pasti bakal sering banget nemu komandan itu lah Bahkan untuk komandan yang lainnya itu hampir jarang banget Kalian bakal sampai bosen lah ketemu si Hagnyu Nevsky Attila Takeda atau Attila Nevsky Terus Saladin Nevsky biasanya Atau Saladin William Itu pasti bakal sering banget nemunya coy Makanya kalau menurut saya sih guys ya Saran saya Kalau misalkan kalian mau main Cavalry Misalnya kalian akun baru ya Terus belum pernah masuk Cafe Kasok Nah kalian tuh ingin main Cavalry Saran saya kalian lebih baik fokus diantara 3 komandan ini Tapi kalau kalian tanya saya lebih milih yang mana Jujur saya lebih milih ke arah Attila coy ya Karena Attila ini bagus sih dipake buat Battlefield Menurut saya sih coy ya Karena dari Damage Counter Attack nya itu yang 30% itu coy ya Walaupun dia bukan area Tapi Damage Counter Attack nya cukup besar guys ya Terus ada pengurangan Damage juga gitu ya Pengurangan Damage dari musuh juga Serangan musuh tadi berapa persen gitu loh Oke bosnya kalau gitu video ini sampai sini saja Semoga kalian selamat ribur Sampai ketemu di video-video Rast of Kingdom yang lainnya Sampai ketemu di video-video Rast of Kingdom yang lainnya